Intro Pemerintah Kota Blitar menerima kunjungan konsuler Korea Selatan di ruang kerja kantor Wali Kota Blitar pada Selasa 15 Juni 2021. Kunjungan ini tindak lanjut rencana kerjasama pembukaan jalur diplomatik antara Kota Blitar dan Korea Selatan. Santoso, Wali Kota Blitar saat dikonfirmasi menjelaskan saat ini pihaknya bersama dengan Mr. Lee Kyung-yung, konsuler Korea Selatan sedang membentuk kerjasama di bidang ketenaga kerjaan dan pendidikan melalui Government to Government atau G2G. Pemerintah Kota Blitar akan membantu warga Kota Blitar untuk bekerja ke Korea Selatan di sektor pertanian. Santoso mengatakan sistem kerja hanya berlangsung selama 5 bulan. Setelah itu, warga akan dipulangkan ke Kota Blitar. Jika penilaian kinerja bagus, maka warga akan dipanggil kembali untuk memperpanjang kontraknya. Selain itu, Santoso juga memaparkan untuk mahasiswa berprestasi di Kota Blitar juga akan ada program kuliah di Korea Selatan. Pihaknya saat ini masih menyusun draft-draft kerjasama yang diperlukan untuk dituangkan dalam bentuk MOU agar dapat segera terselesaikan. Jika program berhasil, maka Pemkot Blitar akan menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang menjalin kerjasama dengan Korea Selatan secara langsung. Sementara itu, Mr. Lee Jong-un, konsuler Korea Selatan, menyambut baik kerjasama ini. Pihaknya akan segera menjalin koordinasi dengan distrik di Korea Selatan untuk segera menyelesaikan berbagai hal yang dibutuhkan. Lee Jong-un menjelaskan, nantinya setiap warga Kota Blitar yang ikut program kerja musiman di Korea Selatan akan mendapatkan upah senilai 1.850 won atau sekitar 23 juta rupiah setiap bulannya. Pihaknya juga menjamin setiap pekerjaan akan mendapatkan fasilitas tempat tinggal dan kebutuhan makan. Begitupun di bidang pendidikan, pihaknya juga menjamin keberlangsungan warga Kota Blitar yang melaksanakan pendidikan di Korea Selatan. Sampai saat ini, Lee Jong-un masih mematakan rumusan kerjasama ini dengan Pemkot Blitar. Selanjutnya, dalam waktu dekat, Pemkot Blitar akan melakukan kunjungan ke Korea Selatan untuk memastikan lokasi dan membahas lebih rinci lagi terkait kerjasama J2J ini. Kedatangan dari Kedutaan Besar Korea Selatan wilayah Jawa Timur datang ke Kota Blitar dalam rangka persiapan pelaksanaan MOU kerjasama di bidang pertanian, di bidang pendidikan. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa hasil yang saling menguntungkan terutama untuk warga Kota Blitar. Karena ini adalah perjanjian kerjasama melalui hubungan J2J, artinya pemerintah dengan pemerintah. yang dikerjasamakan adalah khususnya tenaga kerja di bidang pertanian yang dalam rencananya nanti mereka akan dipekerjakan di dunia pertanian. Sistemnya 5 bulan bekerja, kemudian diberi kesempatan istirahat 2 bulan, kemudian nanti berangkat lagi 5 bulan. Jadi dalam 1 tahun itu 2 kali pelaksanaan kerjanya selama 10 bulan, tapi dikasih waktu break selama 2 bulan. Dengan catatan itu supaya mereka bisa bertemu dengan keluarga, kemudian karena memang pekerjaan yang di sana yang diperlukan per kontra itu dalam 5 bulan. Kemudian yang kedua di bidang pendidikan, yaitu pemerintah Korea siap membantu kepada mahasiswa Indonesia, khususnya warga Kota Blitar yang kepingin kuliah di sana, karena prestasinya bagus, tapi biaya tidak punya dari keluarga yang tidak mampu, maka akan dibantu untuk dicarikan beasiswa untuk menempuh studi kesarjanaan di Korea. Sampai jumpa di video selanjutnya.